Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali disini bersama saya Novi Channel dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi info sempatan di youtube yaitu tentang bagaimana cara membuat thumbnail youtube dari kanva jadi mungkin seperti yang anda ketahui bahwa di aplikasi kanva ini kita bisa membuat berbagai macam jenis kebutuhan ya dari mulai undangan, kartu nama dan mobile video seperti untuk tiktok atau real instagram dan lain sebagainya ada logo menu makanan bahkan ada banner youtube juga dan pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang thumbnail youtube saja ya jadi nanti kalau dibahas semuanya waktunya tidak cukup oke you guys langsung cus kita ke baranya disini anda silakan ketik aja youtube thumbnail nah ini saya sudah ada jejak ya youtube thumbnail dan sekarang kita dibawa ke ini dia youtube thumbnail ya nah disini anda tinggal pilih aja ada berbagai macam jenis thumbnail ada untuk kuliner, olahraga, kecantikan dan lain sebagainya oh iya dan untuk logo dolar ini seperti ini ada logo dolar ini berbayar ya dan kalau yang kosong melompong kayak gini ini gerentong ya guys gratis nah disini saya mau ngambil yang gratis saja dan ini foto dan tulisan bisa dirubah nanti ya ketika kita sedang memeroses oke yuk let's go kita cari dan ini saya mau klik yang ini aja kita langsung klik aja tengahnya ya dan kemudian kita langsung proses nah ini dia tulisan bisa kita ubah ya berikut dengan foto jadi tulisan originalnya seperti ini dan untuk fontnya anda bisa merubah atau original seperti bawaannya oke untuk melepas fotonya saya mau mengganti dengan foto saya sendiri kita tinggal tekan lalu kita tarik ke bawah seperti ini set oke dan kemudian anda klik tanda plus untuk menambahkan foto anda nah disini ada galeri di bawah ini dia lalu kemudian saya masukkan foto dan kita ukur ya ukurannya terserah sesuai selera anda dan kalau sudah merasa cocok dan pas anda tinggal kunci saja ini ada gambar gembok biar tidak lari-lari oke klik lalu kemudian ini untuk tulisannya anda klik saja nah kemudian untuk mengganti kata versi sendiri klik edit nah itu kemudian hapus semuanya nah hapus dan silahkan anda ketik versi anda sendiri nah disini versi saya ya nah seperti ini kalau sudah anda tinggal atur posisinya nah oke guys jika sudah merasa cocok kemudian kolom kedua yang ini saya mau ganti juga dengan versi saya tentunya tentang thumbnail dan kanva oke desain youtube thumbnail dari kanva oke guys untuk memperpanjang besar kecilnya silahkan tarik di bagian ujung oke jika sudah kemudian klik dan ini di hasilnya dan saya mau menambahkan lagi sedikit aksesoris disini ya ada klik lagi plus disini saya mau menambahkan stiker kanva dan kemudian tambahkan ini kita pindahin ya biar agak cucuk meong nah oke kemudian kita klik kunci lagi gembok ya biar gak lari-lari kemudian ini dia youtube stikernya saya mau pindahin biar keliatan edun sur edun oke disini aja kamu dan seperti ini oke jika anda sudah merasa cocok yakin anda tinggal klik ini dia di atas unduh ya nah jadi kita tinggal menunggu dan nanti kita tinggal cek di galeri ya guys oke pemirsa sepertinya cukup sampai disini dulu video tutorial dari saya pada kesempatan kali ini dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam cara penyampaiannya di akhir kata wabilahi terpikir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan bermanfaat untuk anda dan semuanya terima kasih bye bye